Pendekar Macu Keranjang, Jilid 19 Siapa berbohong? Namaku memang Cubilian dan julukan Kutiat Sim Sian Li Dewi berhatik besi? Wah wah wah, ini namanya langit bertemu bumi Apalagi itu? Mana mungkin langit bertemu bumi? Hei hei tersenyum, senang sudah dapat memancing nona itu bercakap-cakap Memang hal itu tidak mungkin, sama tak mungkin ya dengan julukanmu, nona Dengar baik-baik, seorang Sian Li, Dewi, sudah pasti memiliki hati yang lembut, penuh belas kasihan, penuh cinta kasih terhadap sesamanya Sebaliknya, yang pantas mempunyai hati besi hanyalah iblis-iblis dan setan-setan yang kejam, ganas dan senang membunuh orang tanpa salah Dewi-dewi biasanya berwajah cantik-cantik, lemah lembut dan bijaksana Sedangkan iblis dan setan bertampang buruk, berwatak kasar dan keras Nah, jelas bahwa tidak mungkin ada Dewi berhati besi, bukan? Peduli apa kau dengan keadaanku? Aku boleh berhati besi, berhati baja, berhati batu, atau berhati apa saja, sesuka hatiku Tidak ada sangkut pautnya dengan engkau Memang, seribu prosen hakmu sendiri untuk memakai hati dari apa, culi hiap, pendekar wanita cu Nah, pantas sekali sebutan culi hiap untukmu, bukan? Memang engkau jauh lebih pantas menjadi seorang pendekar wanita daripada Daripada apa cepat willian mendesak karena hei-hei berhenti bicara Pemuda ini kembali mengelak, berjaga-jaga agar jangan sampai menyinggung hati gadis itu dengan celahan Engkau adalah seorang pendekar wanita Nah, menjadi pendekar wanita lebih baik daripada jika seandainya engkau menjadi tokoh sesat yang jahat sekali, bukan? Kini willian agaknya sadar bahwa sejak tadi ia tidak diberi kesempatan untuk menyerang Bahkan terseret ke dalam serangkaian percakapan dengan pemuda ini Marahlah gadis ini dan dia pun lalu membentak, cukup sudah Cerwet benar kau Bersiaplah karena aku segera akan menyerangmu untuk menyelesaikan perhitungan Hei-hei merasa kecewa bahwa dia tak berhasil melembutkan hati yang keras itu Pantas julukannya Dewi berhati bersih, pikirnya Akan tetapi dia masih mencoba juga Nanti dulu, nih hiap Apakah aku tidak dapat membayar lunas Eh, haha, siapa yang berhutang tadi? Engkau atau aku? Tidak peduli siapa yang berhutang dan siapa yang membayar Apakah tidak ada care lain untuk melunasi hutang? Apakah aku sudah begini tak berguna sehingga engkau hendak membunuhku? Ingat baik-baik, nona cantik dan gagah perkasa Mungkin orang macam aku ini masih ada juga gunanya selain untuk dijadikan pembayar hutang dan dibunuh Tentu saja hei-hei mengeluarkan kata-kata ini hanya sekedar hendak memperpanjang waktu Sambil mengalihkan perhatian gadis itu dari kehendaknya yang ingin menyerangnya Maka tentu saja dia tidak mengharapkan tanggapan yang serius Bahkan ucapannya tadi hanya seperti kelakar saja Karena itu dia menjadi sangat terheran-heran ketika gadis itu menanggapinya dengan serius Sepasang matu itu memandang kepadanya penuh selidik Dan kini suaranya tak seketus tadi, melainkan penuh harap Kalau engkau dapat membantuku dengan keterangan yang berguna Mungkin aku akan menganggap lunas semua perhitungan di antara kita tanpa harus mengajakmu bertanding Wajah hei-hei yang tadinya terkejut dan heran itu kini berubah girang sekali Dengan senyum ramah dia cepat bertanya Keterangan apakah itu, lihiap? Tentu aku akan suka sekali membantumu kalau memang aku dapat Aku mencari dua pasang suami istri Mudah-mudahan engkau mengenal mereka dan tahu di mana mereka berada Siapakah mereka, nona? Mereka adalah Lam Hai Siang Mo dan suami istri Goa Wa Iblis Pantai Selatan Tentu saja hei-hei merasa terkejut bukan main Dan walaupun dia memiliki batin yang cukup kuat dan tidak mudah terkejut Tapi sekali ini kekagetan itu nampak pada pandang matanya yang melebar Kau kenal mereka? Di mana mereka? Aku sedang mencari-cari mereka Tentu saja hei-hei mengenal dua pasang suami istri itu Lam Hai Siang Mo adalah siang keanleng dan makin yang pernah dipanggilnya ayah dan ibu selama bertahun-tahun Sejak dia masih bayi Dan suami istri Goa Wa Iblis Pantai Selatan adalah suami istri yang hendak merampasnya dari tangan orang-orang yang tadinya dianggap sebagai ayah ibunya itu Kenapa engkau mencari dua pasang suami istri itu? Aku hendak membunuh mereka Kembali hei-hei terkejut, akan tetapi diam-diam hatinya dirang juga Jawaban gadis itu menunjukkan bahwa dia bermusuhan dengan dua pasang suami istri yang terkenal amat kejam dan jahat itu Hal ini berarti bahwa gadis ini ternyata bukan dari golongan sesat Nona Chubilian yang baik, kenapa engkau hendak membunuh dua pasang suami istri itu? Cerwet benar kau gadis itu membenta dengan meti melotot Katakan saja, engkau mengenal mereka atau tidak? Tidak perlu engkau mencampuri urusanku dan jangan kau membohong Hei-hei mengangguk Aku kenal mereka, mengenal dengan baik sekali, katanya terus terang dengan sikap tenang Mendengar ini Bilian menjadi girang sekali dan wajahnya nampak berseri Membuat hei-hei bengong saking kagum karena melihat wajah yang demikian cantik dan manisnya Wah, bukan main dia mengeluarkan pujian tanpa disadarinya lagi Matanya menatap wajah yang berseri itu penuh kagum Bagaimana dia tidak akan kagum melihat betapa kedua pipi itu Tepat pada bagian tulang menonjol di bawah kedua matuk ini nampak kemerahan Matuk itu bersinar-sinar bening Mulut yang bibirnya merah membasah itu tersenyum simpul Apanya yang bukan main Bilian membentak Mengerutkan alisnya karena pandang mata pemuda itu demikian tajam Dan dia pun mengenal bayangan kagum mati laki-laki seperti yang sering dia lihat Ketika dia bertemu dengan kaum pria Wajahmu itu, hem, cantik bukan main, nona, kata pula hi-hei terus terang Sepasang matuk itu terbelalak Berbagai macam perasaan mengaduk dalam hati Bilian Girang, bangga, akan tetapi juga marah dan kemarahanlah yang paling besar Harusnya akui bahwa sudah banyak dia menerima pujian kaum pria Baik melalui pandangan mata ataupun melalui kata-kata Akan tetapi lelaki yang memujinya itu selalu memiliki pandang mati yang kurang ajar dan penuh nafsu Dan pujiannya merupakan rayuan Akan tetapi pemuda ini, yang dalam pertemuan pertama sudah memujinya Memandang dengan kekaguman yang terbuka Yang tak menyembunyikan pandang mati kurang ajar Dan yang begitu terus terang dan jujur sehingga membuat dia tersipu Simpan semua rayuanmu, laki-laki mati keranjang Atau, sekali lagi aku akan menampar mukamu Jangan peringas-peringis seperti monyet Hayo katakan, di mana mereka? Hei-hei masih terpesona Perubahan wajah gadis itu dari keadaan berserigirang menjadi marah-marah bahkan menambah kemanisannya Bentakan itu membuat dia sadar, maka dia pun menjawab bingung, mereka siapa? Keparat, kau jangan mempermainkan aku Ya bilian membentak, tangannya membuat gerakan seperti hendak menampar Tentu saja dua pasang suami istri itu Sudah lama aku mencari mereka Di mana mereka? Hei-hei menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu Bohong bilian membentak Kecewa dan marah sekali Engkau pembohong besar Hei-hei kini mengerutkan alisnya sambil memandang tajam Sukar baginya untuk marah kepada seorang gadis secantik ini Akan tetapi dalam waktu sehari saja telah dua kali dia dimaki sebagai pembohong oleh gadis ini Pertama, pada waktu dia menyangkal tuduhan pemerkosa dan pembunuh malam tadi Gadis itu pun memakinya pembohong sehingga dia dikeroyok oleh banyak orang Dan sekarang dia dimaki pembohong lagi, untuk kedua kalinya Nona Chubilian, engkau sungguh keterlaluan memandang rendah dan memaki orang Apabila sikapmu seperti ini, andai kata aku tahu juga di mana adanya dua pasang suami istri itu Agaknya aku akan merasa enggan untuk memberitahu kepadamu Hem, kau kira aku tidak akan dapat memaksamu membuka mulut kalau engkau tahu di mana mereka berada? Panas juga rasa perut Hei-hei mendengar kecongkakan gadis itu Dia tahu bahwa gadis itu liai, akan tetapi bukan karena takut apabila dia selalu bersikap mengalah Melainkan hatinya terasa berat kalau harus bermusuhan dengan wanita cantik Jauh lebih baik, lebih enak dan menyenangkan untuk bersahabat dengan mereka daripada memusuhi mereka Namun sikapilian yang terlalu memandang rendah, membuat dia merasa mendongkol juga Selain itu, di tempat yang sunyi ini, di mana tidak terdapat orang lain yang menjadi saksi Apa salahnya kalau dia menguji kemampuan gadis ini? Dia ingin sekali tahu sampai di mana kehebatan gadis bernama Chubilian ini sehingga dia bersikap demikian Aha, aku juga ingin sekali melihat bagaimana engkau akan dapat memaksaku Dengan ini dan Chubilian langsung menerjang dengan pukulan yang amat hebat Kedua telapak tangannya mengeluarkan uap yang panas dan gerakannya cepat bukan kepalang Sehingga sulit diikuti pandang mata Tahu-tahu tangan kanannya sudah mencengkeram ke arah muka Hei-Hei Sedangkan tangan kiri dengan jari terbuka telah menotok ke arah ulu hati Sungguh merupakan serangan dasyat yang amat kejam dan ganas sekali Hei-Hei cepat meloncat ke belakang, mengelap dengan cepat sambil bersiap untuk melindungi tubuhnya Dan memang hal ini penting sekali karena lengan tangan kiri yang menotok ulu hati itu ternyata dapat mengejarnya Mulur sampai panjang dan terus saja melanjutkan totokannya dengan kecepatan yang luar biasa Duh! Terpaksa Hei-Hei menangkis dengan mengerahkan tenaganya sehingga tangan kiri yang menotoknya itu terpental Bilian menjadi marah Mampuslah dia membentak Kini dia sudah menyerang lagi, kakinya menendang dengan tendangan berantai sampai tujuh kali, dengan kaki kanan dan kiri Sementara itu, di antara tendangan-tendangan yang bertulitubitu, kedua tangannya juga ikut membantu kakinya dengan serangan tamparan-tamparan jarak jauh yang ganas dan kuat Bukan kepalang sehingga angin pukulan yang mengandung hawa panas itu saja sudah dapat merobohkan lawan yang kurang kuat Betapapun cepat dan kuat gerakan Bilian dalam serangan-serangannya, namun sekali ini yang sedang dihadapinya adalah seorang murid terkasih dari dua orang di antara patsian, delapan dewa Tingkat kepandayan dua orang gurunya itu jauh melampaui tingkat kepandayan dua orang guru Bilian, yaitu dua orang di antara empat setan Maka tentu saja tidak mengherankan jika tingkat kepandayan Hei Hei juga lebih tinggi dibandingkan tingkat Bilian Hei Hei kaget juga melihat kehebatan serangan-serangan gadis itu, akan tetapi dia tidak gugup Dengan ilmu Jiao Po Po An So An, yaitu langkah ajaib yang membuat tubuhnya berputar-putaran namun selalu dapat menghindarkan diri dari serangan lawan Dia berhasil membuat semua tendangan dan pukulan tangan Bilian mengenai angin kosong belaka Dari sitian lama dia telah mewarisi ginkang istimewa, yang membuat tubuhnya dapat bergerak jauh lebih cepat dari gerakan Bilian Sampai belasan jurus gadis itu menyerang secara bertubi-tubi, tetapi tak ada satupun serangannya yang mengenai sasaran, bahkan menyentuh baju pemuda itu pun tidak Bilian menjadi semakin penasaran dan marah Keparat, balaslah jika engkau memang memiliki kepandayan makin Hei Hei mengalah, dia merasa semakin dipandang rendah dan dipermainkan Baik, terimalah ini Hei Hei mulai membalas dengan tamparan ke arah pundak Bilian Tamparan yang menampaknya perlahan saja Akan tetapi Bilian tak berani memandang rendah sebab dia pun maklum bahwa pemuda ini, biarpun ugal-ugalan dan berlagak tolol, ternyata memiliki ilmu kepandayan yang tinggi Dia pun cepat mengelak dan membalas dengan tusukan tangan miring ke arah lambung Akan tetapi Hei Hei segera membalikan tangan yang menampar ke bawah, secara tak tersangka-sangka tangannya yang seperti kepala ular itu telah menyambar ke bawah dan dia berhasil menangkap pergelangan tangan gadis itu Hei 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 dia tertawa akan tetapi hanya sebentar karena bukan main kagetnya ketika tangan yang kedua dari gadis itu tahu-tahu telah menyambar ke arah mukanya, dengan terunjuk dan jari tengah menusuk ke arah mata Hei 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 It Aku belum mau menjadi buta katanya Dia terpaksa melepaskan tangkapan tangannya dan meloncat ke belakang Bilian melihat betapa pergelangan tangannya yang tadi dipegang terdapat tanda bekas jari tangan sehingga dia pun menjadi marah bukan main Tiba-tiba dari mulutnya keluar suara melengking tinggi yang menggetarkan jantung Hei Hei Pemuda ini terkejut bukan main saat merasa betapa jantungnya terguncang dan tubuhnya menggigil mendengar suara melengking ini Tahulah dia bahwa gadis itu memergunakan semacam hokeng, ilmu hikang yang dilancarkan melalui suara, yang sangat kuat Ilmu seperti ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai singkang dan hikang yang sangat kuat, seperti binatang harimau dan singa yang mampu melumpuhkan lawan hanya dengan gerengannya saja Maka dia pun cepat menahan nafas dan mengerahkan singkangnya, lalu dia pun tertawa bergelak-gelak Dari suara ketawanya ini keluar gelombang suara yang kuat bukan main, menahan gelombang suara lengkingan yang dikeluarkan oleh bilian Pada saat itu pula, tanpa menghentikan lengkingannya bilian sudah menerjang lagi, kini pukulannya dilakukan dari kanan dan kiri, menampar-nampar ke arah kepala sampai ke pinggang, diselingi tendangan-tendangan maut yang amat cepat Melihat ini, Hei Hei juga cepat mengeluarkan langkah ajaibnya, mengelak dan membalas serangan bilian Begitu tangan kanan bilian yang menyambar pelipis kirinya berhasil dialakan, otomatis tangan kanannya bergerak menotok ke arah leher gadis itu sambil tangan kirinya menangkis datangnya tendangan Tangkisan tendangan itu ternyata membuat tubuh bilian segera terguling sehingga Hei Hei merasa terkejut dan menyesal bukan main Tak disangkanya bahwa tangkisannya itu memergunakan tenaga terlampau kuat sehingga dia membuat gadis itu terpelanting Dia cepat membungkuk untuk membantu gadis itu bangun kembali, akan tetapi tiba-tiba kaki kiri gadis itu menyambar dari bawah dalam posisi terpelanting tadi Hei Hei terkejut Baru taulah dia bahwa gadis itu bukan terpelanting sungguh-sungguh, melainkan hanya pancingan saja Tendangan yang demikian cepatnya menyambar selagi tubuhnya membungkuk untuk menolong, maka tak sempat lagi ditangkis atau dialakan Segera dia mengerahkan sinkang ke arah pinggangnya yang disambar tendangan itu Buk! Tubuh Hei Hei terlempar sampai 3 meter, jatuh bergulingan, namun dia tidak terluka Gadis itu laksana menendang sebuah bola karat yang berisi angin saja Semua gerakan kedua orang tadi demikian cepat tak dapat diikuti oleh pandangan matel orang biasa Dan mereka pun bergerak hanya mengandalkan naluri hingga kecepatannya melebih perhitungan pikiran Gerakan yang telah mendarah daging dan semuanya serba otomatis, baik menyerang, menangkis atau mengelak Kepekaan syaraf yang memegang peran Gerakan refleks yang merupakan reaksi daripada semua otot dan syaraf di dalam tubuh dan seringkali di luar kecepatan perhitungan pikiran Hei 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 bangkit lantas mengebut-ngebut pakaiannya yang terkena debu Terima kasih, tendanganmu lumayan lunak sehingga membuat pegal-pegal di pinggangku lenyap seketika Sebenarnya Hei Hei hanya bergurau, akan tetapi Bilian menjadi semakin marah karena dia menganggap pemuda itu mengejeknya Singgak tiba-tiba tangan gadis itu sudah memegang sebatang pedang Hei Hei terkejut sekali Tadi gadis itu tidak kelihatan membawa pedang, akan tetapi kini tahu-tahu memegang sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya, seperti bermain sulap saja Dia dapat menduga bahwa pedang di tangan gadis itu tentu sebatang pedang tipis yang dapat digulung, terbuat dari baja yang amat baik dan pedang seperti itu sangat berbahaya dan tajam Aih, nanti dulu, nona cubilian Kenapa engkau sampai harus mengeluarkan senjata? Apakah hanya untuk urusan kecil ini saja engkau benar-benar berniat hendak membunuh aku? Kita baru saja berkenalan, jadi tak ada hal-hal yang pantas dijadikan alasan bagimu untuk membunuhku Tidak perlu banyak cakap lagi Keluarkan senjatamu dan mari kita lanjutkan perkelahian ini Kita berdua bukan anak-anak kecil lagi, sama-sama memiliki ilmu silat, dan mari kita bertanding untuk menentukan siapa yang lebih unggul kata Bilian Dia masih merasa penasaran sekali karena dalam perkelahian tadi, walaupun dia belum kalah, namun jauh untuk dapat dibilang dia menang Dan sikap pemuda itu yang agaknya memandang ringan dan mengejeknya, benar-benar sudah membuat hatinya panas sekali Tendangan tadi dikatakan lunak dan hanya dapat mengusir pegal-pegal Sebenarnya Yahihie masih ingin menguji kehebatan gadis itu bermain pedang Namun, melihat betapa sepasang metu yang indah itu mencorong penuh dengan kemarahan, dia tahu bahwa dia tidak boleh mendesak terlalu jauh, karena salah-salah hal ini hanya akan menumbuhkan kebencian di dalam hati gadis itu terhadap dirinya Dan dibenci oleh gadis sejelita itu, wah, tentu saja dia merasa keberatan sekali Nona yang baik Sudah, tak perlu lagi merayu Aku bukan Nona yang baik Bilian memotong Hei hei mengembangkan kedua lengan, mengangkat pundak Habis, apakah aku harus menyebutmu Nona yang jelek? Padahal engkau sama sekali tidak jelek, sama sekali tidak jahat Nona yang baik, apakah engkau tak merasa malu untuk mencilat ludah sendiri yang sudah dikeluarkan? Bilian mengerutkan alisnya Apa? Engkau jangan bicara yang bukan-bukan Nona tadi telah mengatakan bahwa kalau aku dapat memberi keterangan mengenai dua pasang suami istri, maka Nona tidak akan mengajakku bertanding lagi Dan aku sudah memberi keterangan bahwa aku mengenal mereka Mengapa Nona hendak mengingkari janji sendiri? Bukankah itu berarti mencilat kembali ludah sendiri yang sudah dikeluarkan? Tidak ada yang mencilat ludah, tak ada yang melanggar janji Engkau hanya mengatakan kenal saja, akan tetapi tidak tahu mereka tinggal di mana Keterangan macam apa itu? Tidak ada harganya sekeping pun Hei hei mengangguk-angguk Jadi, kalau aku mengetahui di mana biasanya mereka itu tinggal, apakah Nona sudah menganggap lunas perhitungan di antara kita dan tidak akan memaksaku bertanding lagi? Timbul harapan di hati Bilian Memang dia ingin sekali menghajar lelaki yang membuat dia jengkel itu Akan tetapi kini dia pun sudah tahu bahwa hi-hi-lihai sekali, agaknya tak akan mudah baginya untuk dapat menangkan pemuda itu Dia tidak takut menghadapi pemuda itu, bahkan merasa penasaran dan ingin sekali mengalahkannya Tetapi dia lebih membutuhkan keterangan tentang dua pasang suami istri yang menjadi musuh besarnya itu Sudah lama sekali dia mencari tanpa hasil dan sekarang dia bertemu dengan orang yang mengenal mereka dan tahu di mana biasanya mereka tinggal Jika dia hanya menurutkan kemarahan hatinya dan kehilangan kesempatan baik ini untuk mengetahui tempat tinggal musuh-musuhnya, sungguhnya akan rugi sekali Baik, ku beri kesempatan sekali lagi Cepat katakan di mana mereka berada maka aku akan segera pergi meninggalkanmu, tidak memaksamu untuk bertanding, katanya, akan tetapi dia masih tetap memegang pedangnya Apabila engkau merayu dan membohong sekali lagi, maka pedangku pasti akan memenggal batang lehermu Hei hei memanjangkan lehernya dan mempergunakan kedua tangan mengulur lehernya sambil menjulurkan lidah, kelihatan merasa ngeri Wah, kalau sampai putus, bagaimana menyambungnya kembali? Nah, dengar baik-baik, Nona Lam Hai Siang Mo adalah suami istri yang bernama Siang Kuan Leng dan Ma Kim Lee Mereka dulu tinggal di kota Nanking sebagai pedagang obat Mungkin Nona dapat mencari mereka di Nanking atau di daerah pantai selatan Karena sesuai dengan julukan mereka, tentu mereka sering berkeliaran di pantai laut selatan Ada pun suami istri Gwa Hwa Iblis Pantai Selatan, bernama Kwe E Sung dan istrinya Tong Chiki Mereka pun merupakan tokoh-tokoh pantai selatan, tentu tidak akan sukar menemukan dua pasang suami istri itu Girang rasa hati Bilian mendengar keterangan ini Biarpun belum ada kepastian di mana tempat tinggal dua pasang suami istri itu Setidaknya dia sudah memperoleh pegangan sehingga dapat lebih mudah mencari jejak mereka Keteranganmu cukup dan hari ini kau ku bebaskan Akan tetapi kalau keteranganmu ini ternyata bohong, lain hari aku pasti mencarimu dan akan membuat perhitungan sampai lunas Sesudah berkata demikian, gadis itu meloncat lantas berlari dengan cepat sekali sehingga sebentar saja lenyap dari pandang maceh Uh tanda seru hei hei menarik napas lega Seorang gadis yang bukan main Dia merasa semakin kagum Cubilian itu bukan saja cantik jelita dan manis Akan tetapi juga mempunyai ilmu kepandayan yang tinggi sekali Sayang, ilmu silatnya memiliki sifat yang ganas, liar dan kejam Banyak gerakan-gerakan yang curang dan hanya dimiliki oleh orang-orang dari golongan sesat Sayang dia belum dapat mengetahui keadaan gadis itu lebih banyak, murid siapa, anak siapa dan dari golongan mana Meskipun melihat wataknya yang ganas dan keras, juga dari ilmu silatnya menunjukkan bahwa gadis itu agaknya telah mempelajari ilmu silat tinggi dari kaum sesat Namun kenyataan bahwa gadis itu memusuhi dua pasang suami istri iblis, sangat melegakan hati hei hei Jika gadis itu memusuhi golongan sesat, itu berarti bahwa dia sendiri bukan dari golongan sesat Mudah-mudahan demikian, pikirnya sambil menarik napas panjang, teringat akan keganasan gadis itu yang hendak membunuhnya Han Siong, kini tibalah saatnya engkau harus pergi meninggalkan kuil ini dan memenuhi harapan yang selama ini terkandung di dalam hati kami Tentu engkau mengerti akan isi hati kami dan tahu apa yang kami harapkan darimu, muridku Han Siong menundukkan mukanya dan mengangguk Pemuda ini berlutut di depan suhu dan sumonya Siang kean Cikeng, laki-laki tinggi tegap yang gagah perkasa dan lengan kirinya buntung sebatas siku Kini sudah berusia 40 tahun, usia yang belum tua benar, tetapi wajahnya yang tampan dan dingin itu penuh dengan garis-garis keprihatinan Sejak muda pendekar ini memang bernasib buruk, karena sebagai putra seorang datuk sesat yang amat kejam, dia malah mempunyai watak gagah perkasa sehingga seringkali harus bertentangan dengan mendiang ayahnya Kemudian pemuda ini pun gagal dalam cintanya Walaupun akhirnya dia bertemu dengan Tuan Huicu yang senasib sehingga keduanya saling tertarik dan saling jatuh cinta, akan tetapi penderitaan hidupnya belumlah berakhir Bahkan, bersama Tuan Huicu yang sudah menjadi istrinya tanpa pernikahan, dia harus menjalani hukuman 20 tahun Bukan hanya itu, puteri mereka satu-satunya yang mereka titipkan kepada keluarga Cudi Dusun telah lenyap diculik orang Mereka berdua tidak berdaya, tidak mampu melakukan pencarian karena mereka belum selesai menjalani hukuman Kini dia duduk bersilah, berdampingan dengan Tuan Huicu yang sekarang usianya sudah 39 tahun Wanita ini pun nampak amat dingin dan mukanya agak pucat, pembawaannya anggun dan angkuh Teocu, murid, mengerti apa yang diharapkan Suhu dan Subo Teocu akan segera pergi mencari adik siang keandilian Jawab Han Siong dengan suara tegas karena memang ingin memegang janjinya, ingin membalas kebaikan Suhu dan Subonya Dengan mencari puteri mereka sampai dapat Teocu hanya akan kembali ke sini menghadap Suhu dan Subo Kalau Teocu sudah berhasil menemukan adik Bilian, dan tidak akan kembali kalau belum berhasil Han Siong, engkau tentu tahu bahwa siang malam aku akan menanti kembalimu dengan hati yang penuh harapan Teocu bicara, suaranya penuh dengan keharuan walaupun wajahnya tetap dingin Karilah han aku itu sampai dapat, dan engkau berhati-hatilah, muridku Engkau sudah sering kami ceritakan tentang tokoh-tokoh di dunia perselatan Dan ketahuilah bahwa selain mereka yang kami kenal dan sudah kami ceritakan kepadamu Di dunia ini masih banyak lagi orang pandai Teocu akan selalu mengingat nasihat Subo dan Suhu Jawab Han Siong Kami tahu bahwa tidak akan mudah mencari Bilian, karena anak itu tidak meninggalkan jejak Akan tetapi mengingat bahwa lenyapnya bersamaan dengan keributan yang terjadi di dusun Kabarnya ada manusia-manusia iblis yang berkelahi di sana Maka carilah diadi antara tokoh-tokoh dan kaum sesat Kata Toan Hoi Chu yang kemudian dilanjutkan oleh siang ke Ancik Heng Selain itu, Han Siong, ada satu hal penting lagi yang telah kami ambil menjadi keputusan hati kami berdua Kami hanya mengharapkan bahwa engkau tak akan menolak apa yang menjadi keinginan hati kami ini Gurunya itu berhenti dan agaknya merasa sukar untuk melanjutkan kata-katanya Ketika Han Siong menengadah dan memandang mereka, dia melihat Suhu dan Subonya saling pandang dengan khawatir Han Siong, selama ini engkau sudah seperti anak kami sendiri, bukan? Sebab itu ku rasa engkau tidak akan menolak keinginan kami, kata pula Subonya Akan tetapi wanita itu juga tidak melanjutkan kata-katanya Suhu dan Subo, apakah yang menjadi keinginan hati jiwi? Katakanlah, Teo Chu pasti akan memenuhi keinginan Suhu dan Subo yang selama ini sudah melimpahkan budi terhadap diri Teo Chu Katakanlah, Suhu Siang Kuan Chi Heng menarik napas panjang, lantas berkata Hukuman kami masih tersisa dua tahun lagi, Han Siong Setelah itu barulah kami akan meninggalkan kudil ini dan pergi sendiri mencari anak kami Tetapi kami telah mengambil keputusan untuk menjodohkan bilian denganmu, Han Siong Karena itu, dalam waktu dua tahun, sebelum kami pergi meninggalkan kudil ini Kami harap engkau suka datang ke sini untuk melaporkan semua hasil penyelidikanmu mengenai putri kami Bukan main kagetnya hati Han Siong mendengar kata-kata kedua orang gurunya itu Dia dijodohkan dengan putri gurunya? Melihat pun belum pernah putri gurunya itu Dilubuk hatinya timbul perasaan menentang karena dia sama sekali tidak pernah berpikir tentang perjodohan Akan tetapi bagaimana mungkin dia dapat menolak keinginan hati Suhu dan sukonya? Dia hanya menundukan mukanya dan sampai lama tidak mampu menjawab Melihat keraguan muridnya ini, suami istri yang sakti itu saling pandang Kemudian Toan Hui Chu mengerutkan alisnya sambil bertanya Bagaimana, Han Siong? Maukah engkau menerima keinginan kami untuk menjadi calon jodohan anak kami Bilian? Melihat istrinya mendesak, siang kean Cikeng segera menyembung Han Siong, kami tahu bahwa perjodohan adalah satu di antara semua peristiwa yang ditentukan oleh Tian, Tuhan Seperti kami katakan tadi, kami berdua melihat alangkah baiknya kalau Bilian bisa berjodoh denganmu Namun hal itu merupakan keinginan hati kami saja Akan tetapi keputusannya nanti, terserah pada kehendak Tian Engkau perlu mengetahui saja bahwa kami ingin sekali menjodohkan Bilian denganmu Kami sama sekali tidak memaksa dan biarlah kita bicarakan lagi urusan perjodohan ini Kalau engkau atau kami sudah berhasil menemukan Bilian kembali Lega rasa hati Han Siong mendengar ucapan suhunya itu Dia tak ingin mengecewakan hati kedua orang gurunya dengan penolakan Akan tetapi bagaimana mungkin dia dapat menerima begitu saja uluran tangan untuk berjodoh Tanpa lebih dulu melihat bagaimana keadaan orang yang hendak dijadikan jodohnya Dan tanpa bertanya pula kepada pihak keluarganya Ucapan suhunya membuat hatinya terasa lega sekali Maka cepat-cepat dia memberi hormat dan berkata Suhu dan subo, teocu selalu mentaati semua perintah suhu dan subo Teocu rasa yang paling penting sekarang ini adalah lebih dulu menemukan adik Bilian Suami istri itu kembali saling pandang dan keduanya merasa lega juga Bagaimanapun, murid mereka itu tidak menolak Mereka lalu mempergunakan waktu semalam itu untuk memberi nasihat-nasihat kepada Hans Yong Juga menceritakan kepada murid mereka itu tentang keadaan di dunia Kang O Tentang banyaknya orang pandai yang beratak palsu, curang dan jahat sekali Juga mereka menceritakan mengenai para pendekar yang gagah perkasa yang pernah mereka kenal Pada esok harinya, barulah Hans Yong meninggalkan kamar di mana suhu dan subonya menjalani hukuman kurungan mereka Malam tadi, untuk dapat berkumpul dengan murid mereka, Tuan Huicu meninggalkan kamarnya dan mereka bertiga berkumpul di dalam kamar Siang Kuan Chi Heng Tanpa diketahui siapapun juga Ketika murid mereka hendak berangkat, Siang Kuan Chi Heng menyerahkan sebatang pedang kepadanya sambil berkata dengan suara halus Muridku, kau terimalah pedang ini dari kami Pedang ini adalah Kuan Im Kiam Pedang Kuan Im, amat cocok untuk ilmu silat pedang Kuan Im Kiam Yang telah kami ajarkan kepadamu Pedang ini tadinya kami simpan untuk bilian Dan sekarang kami serahkan kepadamu sebagai bekal untuk melindungi dirimu sendiri dari orang-orang jahat Selain itu juga merupakan peringatan bagimu bahwa suhu dan subomu telah menyerahkan putri mereka kepadamu Sampai di sini Siang Kuan Chi Heng terhenti lantas dia memandang terharu Han Suong menerima pedang itu, pedang yang ringan dan pendek, lalu menyimpannya di dalam buntalan pakaiannya Dia meninggalkan kamar renungan dosa atau kamar penebus dosa itu Diikuti pandang mati suhu dan subonya yang merasa kehilangan Sebab selama 8 tahun ini mereka mengembeleng Han Suong seperti anak sendiri Semenjak Han Suong masih seorang anak laki-laki sampai kini menjadi seorang pemuda dewasa berusia 20 tahun Pada keesokan harinya, Han Suong menghadap Cengkok Hawesyo, ketua kuil itu yang kini telah menjadi seorang kakek yang amat tua Dengan usianya yang 73 tahun, Cengkok Hawesyo masih nampak gagah, tinggi besar bermuka hitam dan wataknya masih keras berdisiplin Ketika Han Suong menghadap padanya untuk berpamit, Hawesyo ini mengangguk-angguk Selama ini Han Suong tinggal di kuil sebagai seorang kacung, namun karena pemuda ini titipan dari paman burunya, Teh Ahun Maka pemuda itu diperlakukan dengan sikap yang baik Omi Tohut, alangkah cepatnya waktu berlalu, Han Suong, kata Cengkok Hawesyo ketika pemuda itu berlutut menghadapnya dan mengatakan bahwa hari itu juga dia hendak pergi meninggalkan kuil Telah 13 tahun Teh Ahu berdiam di kuil ini dan telah menerima banyak kebaikan dari Suhu dan para Suhu di kuil ini Teh Ahu mengaturkan banyak terima kasih dan bila mana selama ini Teh Ahu pernah melakukan kesalahan-kesalahan, sudilah kiranya Suhu memberi maaf kepada Teh Ahu Siancai, Tin Ceng merasa bangga sekali padamu, Han Suong Walaupun engkau tidak menjadi huwesyo, akan tetapi engkau sudah mempelajari banyak tentang agama kita, mau memperhatikan tentang kebudayaan, filsafat dan pengertian tentang kehidupan Dan biarpun engkau bukan murid siau limpai, namun di sini engkau telah memperoleh ilmu silat yang pin ceng tau sangat tinggi Mudah-mudahan saja engkau pandai-pandai membawa diri di dalam dunia ramai dan tidak mengecewakan bahwa engkau sudah pernah tinggal menggembeleng diri di sini selama 13 tahun Semua nasihat Suhu akan Teh Ahu perhatikan baik-baik Ada satu hal penting yang perlu kau ketahui, Han Suong Apakah engkau tahu di mana adanya keluargamu? Han Suong menggelengkan kepalanya Justru Teh Ahu ingin bertanya kepada Suhu di mana Teh Ahu dapat bertemu dengan kakek buyuk Pek Hun yang dulu membawa Teh Ahu ke kuil ini Huwesyo tua itu menarik napas panjang Aih, Pin Cheng sendiri tidak tahu di mana Pek Hun Su Suong berada Mungkin dia kembali ke Kunlun San Akan tetapi menurut apa yang dipesannya kepada Pin Cheng ketika dia menitipkan engkau di sini Setelah engkau dewasa, engkau diharuskan mencari keluargamu, yaitu keluarga Pek Ayahmu adalah cucu Su Suuk Pek Hun Ayahmu bernama Pek Kong, yakni putra ketua Pek Simpang yang berasal dari daerah Konggoan di Provinsi Secuan Nah, engkau carilah keluargamu di sana, Han Suong Setelah menerima banyak petunjuk dari Cheng Ho Kauwesyo, maka berangkatlah Han Suong meninggalkan kuil itu Tentu saja selama 13 tahun ini telah terjadi perubahan besar atas dirinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya